hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih untuk kalian semua yang udah mengklik video ini oke kali ini mami mau share kuliner malam nah jadi ini tuh malam hari mami lagi beli bakso bakar dan ini tuh adalah bakso bakar langganan mami untuk kalian warga Pontianak kalau tau jalan Tabrani Ahmad nah disini ya tempatnya lebih tepatnya tuh di depan jalan sawo ya kalau gak salah namanya tuh jalan sawo nah jadi disini mami pesen 20 ribu alias 20 tusuk karena kan ini malam hari kebetulan mami juga lapar banget tapi lagi males makan nasi yaudah mami beli bakso bakar aja dan ini sebenarnya antri loh ya tapi karena mami kena giliran yang terakhir terakhir kedua maksudnya jadi lumayan sepi teman-teman semuanya apa kabar teman-teman sali teman-teman kesayangan masya Allah kalian lagi ngapain nih sekarang mami sudah kembali aktif ya jadi uploadnya tuh jam 7 malam udah gak lewat-lewat lagi insya Allah mami bakal apa ya uploadnya jam 7 malam ya gak bakal ngaret lagi insya Allah oke ini arah mau pulang nah tuh suasana malam hari ya enak banget dan ini keesokan harinya pada hari ini juga mami mau pulang ke rumah pita yeay akhirnya pulang ya tapi disini mami mau beresin dulu untuk barang-barang yang bakal dibawa pulang nah kemarin juga ada yang komen katanya coba aja barangnya simpen di rumah mama jadi gak bolak-balik bolak-balik dibawa pulang nanti dibawa pergi lagi gini loh ceritanya kan bapak mami tuh kan lagi berangkat ya di luar kota otomatis mami tuh lebih banyak di rumah mama nah makanya sih peralatan-peralatan DIY ini mami bawa ke rumah mama supaya kalau ada orderan dadakan gitu mami gak pulang lagi ke rumah pita gitu ceritanya tapi insya Allah katanya sih bapak mami udah kelar kerjanya udah mau kelar kemungkinan weekend depan udah pulang ya nah jadi ini fix mami bawa pulang ke rumah pita dan gak bawa-bawa lagi ke rumah mama oke itu bisa dilihat ya renda-rendanya dan pita-pitanya tuh pada berantakan karena kemarin juga banyak di justipin ya jadi tuh kebiasaan deh mami tuh kalau udah gunting-gunting pasti mageran mau dirapiin lagi ya dan sekarang lah waktunya mami mau rapiin untuk si pita-pitanya mami gulung-gulung juga oh ya ini juga mau mami pisah-pisahin ya antara renda instan dan renda air supaya gak gabung aja sih ya itu kan kebetulan untuk boxnya kan ada yang kosong satu nah jadi mami buat taruh renda-renda yang instan dan inilah beberapa renda koleksi mami jadi kalau mau DIY kapanpun ya dan dimanapun selalu sedia maksudnya bahan-bahan bebikinannya tuh sudah ada tinggal moodnya aja dicocok-cocokin sama waktunya juga aduh maafin ya suara mami masih kurang enak jadi mami tuh lagi diserang batuk makanya apa ya sebenarnya tuh belum tepat ya kalau mau dubbing cuma ya apa boleh buat lah mami cari selanya gimana apa ya gimana dapetnya lah suara yang bagus gitu padahal ini mami lagi nahan loh nahan batuk nahan minum kalau mami minum tuh bawaannya kayak mau muntah gitu loh saking sakitnya tenggorokan tuh ya tapi gak apa-apa setidaknya mami masih bisa ngobrol sama kalian nah ini untuk bagian pitanya juga kalian bisa lihat kan berantakan banget nah ini dia pita-pitanya dan disini tuh rencananya untuk apa warna-warna lain selain pink gitu nah mau mami keluarin karena ini berasa banget sempitnya ya pokoknya kita lihat aja nanti intinya untuk nah kayak gini kan ada warna ungu nih nah warna ungunya mau mami keluar-keluarin dipisahin rencananya ya pokoknya kita rapiin aja dulu gulung-gulungannya tapi gak mami rekod ya karena lama banget kerjain kebayangkan gulung-gulung si pita ini lamanya kayak gimana nah tuh ada warna lain juga dulu tuh mami sempet ya suka warna toska waktu awal-awal pindah ke rumah pita ini malah perintilan-perintilan mami itu kayak kain aja sih kalau perintilannya tuh tetep ya warna pink nah untuk si kainnya tuh kayak kain kolong apa gorden gitu apa sih namanya masya Allah ngomongnya ya kain yang biasa di meja kompor itu loh nah itu tuh mami pakenya warna toska terus di rak-rak plastik yang susun juga tuh warna toska ya sempet-sempet banget suka warna toska tapi tetep aja back to pink ya karena memang udah mendarah daging ya jadi tuh ada juga yang nanyain mami seneng warna pink tuh dari kapan sih nah jadi mami bingung tuh mau jawabnya ya karena dari kecil juga mami tuh udah didandanin sama bapaknya mami tuh serba-serbi pinki ya sampai alat-alat sholat pun dicariin warna pinki kalau dulu tuh kan sajadah masih belum ada ya yang warna pink kalau sekarang kan udah ada jadi kalau bapak tuh ke toko Arab pernah ya nanyain ada gak sih sajadah warna pink diketawain sama penjaga tokonya dibilang gak ada sumber-rumber belum pernah jual sajadah yang warna pink itu dulu ya jaman mami masih SD kayaknya tuh nah makanya mami bingung kalau kalian tanya mulai dari kapan ya mulainya dari orok gitu dari kecil memang udah didandanin serba-serbi pinki ya makanya pada saat udah berumah sendiri ya punya kehidupan sendiri tuh tinggal dibawa-bawa aja kebetulan mami juga pecinta ini perintilan dapur kebayang ya mami tuh dari SMP tau kan pulang sekolah kan pake angkot tuh ya nah kalau pas di terminalnya itu kan ada sualayan kalau iseng-iseng mami tuh masuk ke sualayannya tetap yang mami datengin tuh adalah lorong-lorong perintilan dapur sambil deh mami tuh halu ya kepengen ini kepengen itu Masya Allah dan sekarang tuh diijabah semuanya sama Allah dan semua mami rasa tuh apa yang mami impikan sekarang tuh bener-bener jadi kenyataan ya salah satunya tuh dapur pinki dan rumah pinki dan ini suasana ruang tamu ya kotor banget kumal debu dimana-mana habis mami berantakin tadi ya tapi setelah ini bakal mami sapu tapi gak mami videoin ya dan ini adalah baju kotor tuh udah ini ya jelek banget pemandangannya ya tuh ada jilbab juga dan ini baju yang siap diantar ke apa ya tempat cuci ya jasa cuci maksudnya nah ini juga tadi kan mami sempat skincare-an pagi-paginya nah mau diberesin juga karena mau dibawa pulang ke rumah pitana kalau ini sih fix ya dia tuh bolak-balik kemanapun mami pergi dibawa ya ini lucu ya modelnya serut jadi pewe banget sih mami sama ini tuh belum pernah ganti-ganti jadi ini juga ada loh ditanyain sama kalian pernah mami bikin video apa itu ya upload video kapan lah itu waktu mami beres-beresin ya jadi kalian tanya itu ada gak di justipan mami gak ada sayangku jadi ini tuh adalah souvenir dari Maybelline nah mami kan skincare-nya pakai rangkaian L'oreal sedangkan L'oreal itu kan satu company dengan Maybelline nah jadi setiap belanja di atas 500 ribu tuh selalu dapat pouch seperti ini dan mami tuh ada beberapa ya cuma yang paling awet mami pakai ya ini karena kapasitasnya dong gede banget ya kan nah inilah bawaan-bawaan mami yang bakal dibawa pulang nanti tuh oke sampai disini dulu ya video mami terima kasih nih untuk kalian semua yang udah temenin aktivitas mami dari awal sampai akhir terima kasih banyak nanti kita ketemu lagi ya di rumah pita habis ini mami langsung pulang kok ini lagi apa beres-beresin aja oke sehat selalu untuk kalian semua bahagia selalu sampai ketemu di vlog mami selanjutnya bye-bye assalamualaikum bye-bye selamat menikmati terima kasih